Dalam rangka kesiapan acara pembukaan TMMD ke-98, Dandim 0419 Tanjab Letkol ARH Hari Sasono Utomo melakukan peninjauan akhir dan gladi resik pembukaan TMMD di lapangan tempat giatan Apel Desa Tungkal Empat Kota, Rabu 5 April 2017. Dalam kegiatan ini, Dandim Tanjab didampingi Fasi Intel, Fasilop Fasi OP, Camat, dan Para Kades di wilayah kecamatan seberang kota dan warga di lokasi kegiatan melakukan persiapan. Diantaranya latihan penyerahan alat kerja oleh prajurit Makodim kepada warga dan prajurit lainnya. Selain itu, persiapan yang dilakukan adalah penyiapan sarana pasar murah berupa sembako, persiapan tempat bagi para tamu undangan dan kegiatan penyambutan tamu undangan seperti Bupati, Kapores, dan Rem dan Unsur Muspidat Tanjab Barat. Ya, hari ini saya bersama dengan seluruh staf saya melakukan peninjauan akhir kesiapan pembukaan TMMD yang rencananya nanti besok akan dilakukan oleh Bapak Bupati bersama dengan Bapak Dandim dan seluruh rombongan Forkopimda yang ada di sini. Nah, kali ini ada beberapa yang sudah saya cek kesiapannya, terutama dari kesiapan tempat. Saya lihat mungkin nanti bisa diambil gambar, semuanya sudah siap. Kendala mungkin kami terkendala masalah transportasi ya, karena ini kan masalah cuaca, artinya di sini ada pasang surut air. Jadi makanya ini kami harapkan, tadi saya sudah koordinasi juga dengan Pak Camat, dengan Pak Kepala Desa. Beliau menyampaikan kalau bisa nanti sebelum jam 5 kita semuanya sudah selesai untuk penyiapan ini. Terutama kita harus lihat waktu juga pasang dan surut untuk bekal-bekal perlengkapan yang dari daratan yang akan kita kirimkan ke sini, supaya nanti sebelum air surut sudah bisa disampai di lokasi ini. Untuk kegiatan ini kan kami berikan untuk masyarakat. Jadi saya juga menghimbau kepada masyarakat supaya besok mendukung sepenuhnya, dan kami harapkan besok kegiatan ini bisa dihadiri oleh ribuan masyarakat, agar kegiatan ini terselenggara dengan baik, karena memang kegiatan TMMD ini semata-mata untuk kepentingan rakyat. Itu yang kami harapkan. Menurut Dandim, persiapan tempat semuanya sudah matang. Kedatangan Bupati akan disambut dengan Hadrah Rebana dan Sambut Tarian Sekapur Sire. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan.